Sementara itu pemirsa libur lebaran dimanfaatkan publik untuk berlibur atau berkunjung ke sejumlah objek wisata. Makata Ayal terjadi lonjakan pengguna jalan di sejumlah destinasi wisata, salah satunya yakni di kawasan wisata Ciwidei Kabupaten Bandung. Guna kelancaran arus kendaraan, kepolisian pun memperlakukan rekayasa arus lintas di sejumlah jalur menuju Ciwidei. Selasa siang, arus lalu lintas di jalur wisata Bandung Selatan dari mulai Soreyang hingga Ciwidei Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Majat Parah. Antrian kendaraan didominasi kendaraan berplat nomor luar kota Bandung. Berdasarkan hasil pantauan, lonjakan pengguna jalan tampak mulai dari kawasan Sadu Soreyang hingga kawasan Rancabali. Kepadatan arus lalu lintas terjadi akibat meningkatnya volume kendaraan yang hendak menuju ke sejumlah objek wisata. Selain itu, adanya penyempitan jalur di kawasan Pasir Jambu juga menjadi salah satu penyebab arus kendaraan roda 4 maupun kendaraan roda 2 tersendat. Guna memperlancar arus kendaraan petugas kepolisian Resor Bandung, melakukan rekayasa arus lalu lintas di beberapa titik penyebab kemacetan. Seperti kita ketahui bersama bahwa aneo masyarakat sampai dengan libur panjang usai akan terus berdatangan. Terlebih dengan dibukanya tol Soreja, otomatis akan membuat aneo masyarakat pengguna wisata ke CWD semakin meningkat. Namun demikian, dengan bertambahnya aneo masyarakat, namun volume jalan tidak bertambah, hanya tidak ada perbaikan, namun pelebaran tidak ada, otomatis akan terjadi setak yang lebih dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Antisipasinya, Bang? Antisipasinya tentunya dari Pores Bandung sendiri, menyiapkan perbedaan pasukan yang terfloating di beberapa titik luas jalan dari sepanjang sore yang menuju ke CWD. Dengan mengantisipasi seperti penyembitan jalur sampai dengan luas-luas jalan yang dari ganggang sempit, kita sebutnya jalan tikus, kita sekat, kita rekayasa, sehingga pada saat terjadi trafik, tidak ada benturan antara warga yang ingin keluar dari gang sampai dengan pertemunya dengan kendaraan yang memadai diri setawan. Selain rekayasa jalur, petugas kepolisian pun memperlakukan jam naik turun kendaraan bagi bus pariwisata, sehingga tidak terjadi pertemuan bus di jalur CWD yang relatif sempit. Peningkatan volume kendaraan wisatawan yang akan mengarah ke objek wisata CWD dan Rancabali ini sudah terjadi sejak hari Minggu kemarin. Diprediksi kepadatan arus lalu lintas ini akan terus mengalami peningkatan, sehingga Rabu besok atau hari keempat setelah lebaran, seiring masih panjangnya waktu libur bagi para pegawai dan anak sekolah.